Walaupun gue lahir di Jakarta, Papa asli 100% dari Flores, NTT, Mau Mere Mau Mere, kota Jakarta Pertama gue putar ke kiri Iya, gue mau Mere Gue SD, SMP SMA selalu balik luar negeri Gue SD di Norwegia, SMP di Denmark Ketemu Halen, kan? Halen! Kemarin Gajah tau gak? Eh, Gajah, Mahfud ngomong soal hukum Indonesia Betul ya, udah biarin aja biar tampak busuk Men, ketika lu udah Profesor Mahfud MD Yang kalau di dunia hukum, gue anak hukum Dia tuh udah di dewakan ya, di itu Kalau dia aja udah ngomong kayak gitu Kacau kita, men, kacau Kalau dia aja ngomong kayak gitu Mari kemari, mari kemah matahari 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 Coba Sampai matahari Tadi sebelumnya kita pas apa ya? Stop, nanti aja Oke, Bang Ari Mat, ini kan kok Sudah menikah tuh, hitungannya Iya dong? Belum ini? Masih belum Memang belum Jangan bikin gosipan yang ada ya? Tidak, pas ini tayang ini sudah posisi menikah Belum, belum, belum Tapi pas nikah itu Kok akan nikah diri? Kan belum Kenapa pas nikah itu? Pas nanti Oh, berarti bukan pas Kalau nanti tidak pas dong Nanti? Anda tuh present Apa? Apa? Present tomorrow Tomorrow Present Ya kan present hari ini Tomorrow, besok Itu present Tenses 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 Present tense Itu tense Ya memang tense Eh susah Present Same day, instant Bukan Bukan orderan ya Bukan orderan bareng ya Kurir ya Bukan ya Apa ya, present Pas Pas Dengan Next Pas tau saya Pas Present Pas dengan Depan apa? Future Future Iya, future. Future. Present past future. Future tense. Iya. Memang bodoh masa Inggris semua ya. Ini ya. Gak otakkan semua bodoh masa Inggris. Makanya kita tidak diundang di itu. Podcastnya Indah G. Astaghfirullah. Karena kita tidak bisa masa Inggris. Nanti kita kayak Indah Pramatasaray. Tapi saya pengen letapi di situ kayak. Ya, you know. No like that. Saya bisa itu. No like that. Masuk. Masuk. Ini gimana ya? Harus. Yes, yes. Halo semuanya. Apa kabar? Wah ada apa nih tiba-tiba main kesini? Tidak, dia kan sebagai orang timur juga. Harus main-main ke tempat tonggur rumah timur. Jadi keliatan gitu ya. Jalan. Rumah timur nih masuk gitu. Masuk gitu. Kayaknya awa-awa daun pinang nih. Wah apakah ada jagung di sana? Apakah ada jagung di sana? Terima kasih. Terima kasih akhirnya bisa main kesini. Terima kasih banyak. Andovi dan Lope. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga yang tau. Kau punya apa namanya dari Indonesia timur. Tapi kita kasih tau ulang. Boleh, boleh. Spesifiknya sih. Bagi yang gak tau. Walaupun gue lahir di Jakarta. Ya. Papa asli 100% dari Flores. NTT. Mau mere. Pertama gue putar ke kiri. Nah gue mau mere. Bagaimana nih. Darah seninya masuk dimana nih. Terus mama dari Sulawesi Utara dari Manado. Oke. Tapi mama Manado. Orang kan biasanya orang Indonesia kan. Pengetahuannya soal Indonesia timur kan kurang. Tolong ya. Kementerian pendidikan. Terima kasih. Oh mereka gak ngapa-ngapain. Udah santai aja. Oh gue suka ini. Gue suka ini. Wah ini panas nih. Bukan. Kanak-kanak begini. Itu ada di dalam undang-undangnya kita. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan dia tidak melakukan apapun semua orang. Betul. Tidak ada upaya apapun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bro. UKTN IG itu mencerdaskan kehidupan bangsa bro. Biar lo lebih pintar cari uang bagaimana. Bentar. 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 Jadi mama. Mama di Manado. Oh ada apa nih? Kurang rapat. Soalnya kita punya bicara nanti. Oh siap. Jangan sampai. Anda penakut ternyata ya. Ngomong-ngomong. Yang penting di dalam sini. Biar orang-orang tidak tahu. Bos ini ada kamera. Jadi mama Menado. Mama masih Menado. Satu keluarga. Tapi kan Menado kan. Orang kan selalu mikirnya Menado selalu berkulit hitam. Oh sorry. Indonesia Timur. Tapi kan orang nggak tahu. Menado putih. Mama Timur putih. Mama Timur putih. Jadi mama Menado putih. Bokap gue hitam. Hitam flores. Jadi gue. Cappuccino. 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 Aduh. Menado porta. Menaduh secara tentang r Чтобы. Lebih timur dari São Paulo. Ini. Emang menita. Menado di sini. Dan buta hurufnya orang itu, kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara geografis dalam konteks kebudayaan dengan waktu. Biasanya orang bilang, saya misalnya, ah Ari itu orang Sulawesi, harusnya dia tengah dong, bukan orang timur. Sedangkan dalam geografis saja, buton itu jauh lebih timur daripada Flores. Lebih timur lagi, buton itu daripada Flores. Dan Flores, NTT, orang Flores pasti orang timur dong, masuknya juga Wita itu. Kalimantan juga Wita, tapi secara budaya Kalimantan itu Barat. Betul. Padahal dia dengan NTT sama-sama Wita, tapi coba bilang, Abdur orang Barat ya dia. Tidak, saya tidak terima, tidak terima saya. Masa kok tidak terima? Kalau Abdur tiba-tiba dibilang orang Barat, maksudnya, wih, Indonesia Barat nih, ada kritik sama Mama Timur. Tapi kok tau, Abdur itu ada dia punya darah Flores? Tau? Iya, Abdur ada Flores. Ya, Abdur ada Flores. Iya, Abdur ada Flores. Tapi yang mungkin hal seperti ini, mungkin kita harus taruh di PPK Indonesia. Kayaknya pelajaran PPK yang geografi, kayaknya harus lebih ngomongin kultur, kebudayaan. Makanya. Bukan cuma geografi, bukan cuma geografi gitu. Gini deh, pendidikan kita ngomongin apa sih? Gak tau. Pendidikan gue, nggak hafal doang menurut gue. Ini, terakhir itu. Ini, garis keturunan. Nggak hafal pun nggak ada yang dihafal juga, Toh. Nggak hafal pun nggak ada. Coba tanya anak-anak zaman Nod deh. Hei, terakhir pendidikan kita bahas garis keturunan ya. Buku-buku yang dibagi ada gambar anak-anak. Cover. Aku dulu itu ingat. Cover. Coverku itu ya. Para minta rusak di duit jamang. Iya, iya, iya. Itu jawabnya yang kita. Iya. Seru. Bos, saya ada cover. Yohanes Suryo, Profesor Fisika. Atau tidak. Karena ada kan buku cetakan apa kan. Iya, iya, iya. Gue sangat bagus. Atau tidak, buku dulu. Ingat. Cover-covernya itu yang Cambridge. Betul. Membuat kita pengen deh kesana. Betul. Kalau sekarang nggak berapa sih? Kalau sekarang, mungkin promosi di ini mungkin. Mungkin promosi di ini ya kan. Nampar anak-anak? Sinchan? Enggak. Bukan kartun. Bukan kartun. Anaknya ada. Ada anaknya. Ada anaknya? Iya. Biasanya kan tidak boleh di-explore ya anak-anak. Tapi ini ada. Tidak apa. Gue tidak menyentuh. Yang penting kalau siapapun anak-anak ya. Jangan lupa nonton film Shizuki The Movie. Bagus. Karena film semua umur khusus untuk apa gitu? Anak-anak. Keluar 27 Juni liburan bioskop. Eh, liburan bioskop. Liburan sekolah. Apa liburan bioskop berarti? Tutup lagi nih. Liburan bioskop. Liburan bioskop. Pokoknya libur siapa yang persilahkan masuk dong. Jadi gue mau di-screen dulu kamera gue mana? Tengah. Nah. Gue disini memang juga salah satu halnya untuk promosi film Juki The Movie. Yoi. Yang akan keluar 27 Juni di bioskop. 27 Juni ya? 27 Juni ya? Saya tidak mau iri hati. Karena dia Juki pertama ikut. Karena saya pernah di Juki pertama. Oh iya iya. Dan mau tau fakta menari ga? Juki pertama adalah film animasi dengan penonton bioskop tertinggi di Indonesia. Betul. 670 ya? 670 ya? 670 ya? Amang di Juki pertama? Juki pertama. Oh ini ya bang? Bukan ini gue. Ini sekarang gue. Ini yang paling gampang ini gue. Anda mau keledekin saya? Anda mau keledekin saya? Mau rasis ke saya? Iya. Saya di pojokan sekarang. Kalau dia ke saya tidak bangsa. Jadi gue mau di skamer dulu sebelum gue dimahir orang. Tentu kita bertiga akan ngomong bebasan free flow dan aman. Yang sesuai dengan kita. Tapi inget sih Juki ini teman keluarga. Semua umur. Enggak ada politiknya. Dia semua umur. Semua umur. Sangat menyenangkan. Semua orang yang nonton Juki pertama pasti udah tau. Iya. Fun banget. Ini tuh lanjutan banget dari yang part satunya. Atau terpisah? Ceritanya terpisah. Ceritanya terpisah. Tapi masalah diabar untuk tim kecoak. Lanjut. Oh oke. Masih ada beberapa panah yang diambil. Sekpen ya. Dan ini pemain-pemainnya tuh. Nah tuh banyak tuh. Pak Demir masih ada. 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 Oh Tante Mayu juga ada. Betul. Banyak bulan. Ada. Kamu gak tahu, Fidel Lopez. Uwi Zy juga kalo gak salah di pertama ada tuh. Uwi Zy aja kan. Ada Megan Domani. Ada, betul. Ini adiknya Brian Domani. Ya kakak Ade. Siapa yang kakak? 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 Dan ini contoh kakak Ade yang baik di Indonesia. Kan banyak contoh kakak Ade yang tidak baik di Indonesia. Ada. Ada ya? Banyak kan? Contoh Jovial Andovi. Oh iya. Kalau kan saling membenci. Selalu membeda pandangan. Saya menyapu bingung Saya lupa kalau ada adik kakak di depan saya Kenapa kau mau maksud kau Dian Abdur? Jadi ada adik kakak ya, tidak ada darah yang menyapukan disini ya Kau yakin? Yakin? Hah? Kau kenapa? Kayaknya tidak mau keluar dari Dian Abdur loh Ya memang sih tidak mau Karena memang tidak Saya tahu Kau perhatikan deh, Abdu itu sayang banget sama dia Ya Paling banget Ada Andorfi Ada Winda Masudara Ada standart komedian juga Ada Coki Muslim Tretan Muslim Coki Pardede Jadi ini keren banget Nah, fakta malah tentang film ini Film ini kita rekam 2019 Hanya keluar tahun 2020 Tapi pandemi Kan juki pertama 2017 Kalau nggak salah Panitia Hari Akhir juki pertama Pandemi jadi ketahan semua Terus tiba-tiba kita dapat kabar yang akan keluar tahun 2024 Jadi semoga dengan banyak waktu untuk animator untuk gambar Untuk para penulis untuk rapi inskrips segala macam Semoga memberi cerita yang lebih asik Saya sangat tertarik Karena saya mengikuti nih Sama Faza juga yang nulis kan Faza sama Yahya Sama Yahya Sama Yahya Sutadanya Daryl Daryl Nah Itu kan sudah dibicarakan juga di sosial media ya Bahwa yang kali ini nih Kreatornya Juki Langsung yang turun tangan Betul Kalau yang pertama itu memang Masih kolaborasi Iya Masih kolaborasi gitu Mereka kalau nggak salah cuma sebagai Sebagai apa? Supervisor Supervisor ya Kalau ini pure Mereka yang turun tangan Jadi Kalau Juki ini kan dari tahun berapa ya? Yang pertama tahun berapa tuh? 2011 ya Tapi Juki dalam komik Oh iya 2011 kan? 2011 Nah dari 2011 itu kan sudah menghiasi sosial media Ya ini masih Indonesia Kakaknya udah kemana-mana gitu Dan maksudnya Pendekatan komedinya kan kita Dan Juki juga terkenal sangat kritis loh Bener Juki juga terkenal sangat kritis Maka di film pertama mungkin kritisnya keluar Di film kedua kita bikin Aman Lebih family ya Lebih family Lebih semua umur Itu justru yang bikin saya penasaran Karena saya lihat reviewnya di Twitter Iya Di X Di X Di X Tapi mau balik lagi jadi Twitter Oh nggak Gua nggak tau Berarti dia jadi X Twitter Menjadi X X Bukan Dari X Twitter menjadi X X X Twitter nih Oh iya sih Iya kan? Twitter Kemudian menjadi X Twitter Yuki X Twitter Yuki X X Kalau dia jadi Twitter lagi berarti dia X X X X Oke kita boleh ngomongin Juki ga? Boleh Boleh Ya saya lihat reviewnya itu Komedik banget Saya sampai ditambah X satu lagi Komedik banget tapi katanya Ini komedi banget Komedi banget Kalau yang pertama itu memang katanya Ada banyak Banyak yang ingin diceritakan Banyak kesan yang keluarkan Iya bener Kalau ini ini komedi banget Kalau saya lihat karakter-karakternya itu ada Tupang lima monyet Ada 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 monyet sepul Iya Oh Jadi cuma gua dia Winda Basudara yang tidak memainkan manusia Yang lain main manusia tuh Yang lain jadi manusia Yang lain jadi manusia Iya semua main manusia Gua Gua jadi voice acting bagi seorang maunya gitu Tapi Susah jujur Saber lu voice acting sebagai karakter seperti ini Berarti tidak ada dialog Ada Tapi kita go workshop 2 minggu sama Faza sama Daryl Untuk dapet bagaimana sih orang voice Kan kalo voice acting sebagai manusia walaupun susah Tapi kan lu sebagai manusia kan Kalo voice acting sebagai binatang Lu langsung kepikiran Lion King Masuk ke Lion King Saya punya temannya gampang tersinggul Ternyata kan lu voice actor sebagai manusia lu ke gua Oh bukan Maksud gua bilang itu bukan Bukan Saya pun tidak kepikiran ke situ Saya pun tidak kepikiran ke situ Saya pun tidak kepikiran ke situ Benatang itu ke dia gitu Sumpah Saya hanya ingat kali Maksudnya ini Tidak bermaksud Gua pilih orang baik sekali Saya tidak kepikiran ke situ ya Memang anda yang otak binatang memang anda Tidak Saya tuh lihat gesturnya aja Tapi kan terlihat di kamera Takutnya orang salah Salah paham Gua minta maaf Gua minta maaf Gua minta maaf Voice actor binatang Voice actor binatang Kedepan aja Karena tadi terasa sekali Tidak anda yang bikin menjadi terasa ya Saya aman aman saja Anda yang bikin terasa Kok tidak merasa? Oh dia tidak tersinggung Aman berarti Maaf Saya yang menjaga perasaan anda Karena anda adalah toko Tidak apa? Tidak apa? Bangsa itu toko DM saya jadi begitu ya Bangsa itu Kakak toko Kakak toko bangsa tadi Ini orang ya Satu-satunya Satu-satunya stand up comedian Yang punya label Tokoh Pemuda Ada kritik yang jelanya berada Ya rasu kan Orang sekarang Kakak toko Bagaimana nih Soal ini Bangsa tadi kritik ini Kalau ada lagi Jok ya Dialog itu berarti Dialog manusia? Dialog kata-kata Tapi ada beberapa catch phrase yang bukan manusia Oke Ya jadi Ooooooh Jadi gua itu workshop Ooooooh Gitu gitu Kok mirip sekali Jadi kita workshop Untuk dapet Kayak sebelum gua voice acting pun Gua disuruh nonton Lion King Disuruh nonton Ice Age Zootopia Kayak nonton film-film yang emang Antara ada Dantia Zootopia bukan Zootopia Zootopia Film animasi Antara ada Dantia Antara ada Dantia Bukan itu Kira disini ada Zootan Kan filmnya Bukan itu Zootopia memang ada yang seperti itu Jadi itu Pengalaman pertama gua gak pernah voice acting sebelumnya Padahal sebenarnya ada referensi Ini pertama Pertama kayak voice acting Gua gak pernah voice acting Dan bukan jadi manusia seuturnya Jadi panglima monyet Dan tau gak lucunya soal Juki ini ya Kan gua panglima monyet Terus Windabas sudah main monyet sepuk Kita tuh mengabdi kepada raja Ini adalah raja monyet Tapi bahkan di Juki pun Di Juki di movie pun Raja monyet ini bukan dinasti Bahkan di film fiksi pun Di animasi fiksi pun Ada raja monyet Kerajaan ini bukan dinasti Guys menarik ya Anaknya jadi monyet biasa aja gitu Iya Iya Mereka main dengan sekitarnya Iya Jadi emang Hebat sekali ya si Juki di movie Emang Fair dan 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 Sebenarnya Kau bilang itu Kau bilang itu Kau bilang itu Kau cantik entrar Kau bilang G練i Kau terserah Sayalez Kau yang terserah whom Dia udah mulai keluar Dan tolong Panji tim Comica bikin kaosnya Tolong bikin kaosnya, cut that shit Kita beli, that stupid shit Men sumpah Panji Tepuk tangan untuk Panji lagi waksana Gila Panji Kalau tontonan politik kayak begitu tuh Menjemukan dong, menurutku ya Satu-satunya gitu tuh maling Kalau tontonan politik gitu, maling Karena itu bukan sembarang orang yang hostnya itu Hostnya itu langsung adalah pokok Selemar ya Selemar ya Tapi itu memang, saya juga nontonnya itu kayak Iya ya, tapi untuk saya ya dok Saya kan dulu cukup pokal ya untuk banyak hal gitu Paham, paham Belakang kan tuh Habis energi? Bukan hanya habis energi, cuma kayak Tau gak sih mengkritik sesuatu yang kayaknya anti kritik gitu Kayak ngapain gitu? Kayak bola yang mantul balik lagi aja Apa poin orang-orang sekarang mengkritisi sesuatu apa coba? Apa goalsnya gitu? Goalsnya kita, kalau di dunia yang ideal ya Goalsnya kan pasti ada perubahan setelah ada kritik itu Setelah ada kritik itu Bener Ya tapi Kita lihat situasi sekarang itu kayak Ya Apa mungkin sudah hopeless atau apa gitu Cuma menurutku kayak Ya Di jaman sekarang mengkritik sesuatu itu Goalsnya apa gitu? Betul Itu yang menjadi pertanyaan saya Tapi kan banyak kritikan-kritikan yang ketika semua itu kompak untuk mengkritik sesuatu Banyak yang berubah kan Terakhir Tapera juga Oh, oke Ditahan Ditinjau ulang Kalau gak ditinjau ulang itu tetap berjalan prosesnya Iya, mundur akan ditinjau ulang sama Pak Suki kan udah bilang gitu Semoga, semoga emang benar-benar ditinjau ulang Bukankah itu yang terjadi dengan Cipta Kerja juga? Sama Betul Diundur Tapi kemudian apa? Endingnya Iya, tapi artinya Ada Ada efeknya lah Efeknya lah Ketika semua itu kompak Apakah efeknya ideal Mungkin Yang menjadi masalah di kita itu adalah ketidakompakan kan? Enggak, Kak Jadi suara itu satu-satu Efek burungnya adalah diundur Selalu seperti itu Sahu diundur Hanya diundur Dan dilakukan Diundur dan dilakukan Ya sama RUKUHP Diundur dan dilakukan Makanya saya bilang Dulu kita semangat itu Ketika kita memprotes sesuatu Vokal terhadap sesuatu Oh diundur Kita merasa kayak Alhamdulillah Betul Tapi kan yang terjadi kemudian Dua tahun kemudian Iya Tapi kalau poinnya berubah Misalnya TAPERA itu adalah Oke dibiayai negara dan perusahaan Misalnya gitu Misalnya Poinnya jadi bagus dong Kalau misalnya diubah ya Iya Artinya tetap ada TAPERA Tapi poinnya adalah Tidak ditanggungkan kepada pekerja Mungkin Tapi disubsidi negara Sama perusahaan Tempat bekerja Tapi berkaca dari pengalaman ya dong Hampir selalu poin-poin yang kita kritik itu tidak hilang Tidak hilang Gue setuju Tidak diundur Masyarakat lupa On to the next thing On to the next thing On to the next thing Suasana lagi aman Kita jauh dari krisis Dan lain sebagainya KPK jadi Iya Dan gue bener-bener merasa Kemarin gue fokal banget Kemarin gue fokal banget Kenapa? Ada Apa yang tiba-tiba keluar dari seorang Andofi? Gue fokal banget Kemarin Gue lagi nyetir Di mobil Tiba-tiba gue dapat berita Gue ditelepon sama orang Udah liat bom MA dan KPU Betul Jadi itu kalau kalian lihat video gue Itu gak ada script Gue emang lagi merasa aja Apa yang perlu perasaan gue aja Iya Makanya gue nahan nafas Dan pas gue ngomong itu Gue sadar sesuatu hal Banyak orang serang gue di twitter Banyak orang serang gue Hah? Serang? Serang! Pertama C, kan gue anak FAWI Tipikal anak hukum UI Ngomong-ngomong seorang pelanggaran hukum Tapi diri sendiri yang melanggar hukum Karena sambil nyetir Tapi andaikan energi orang-orang Yang marah karena gue senyetir Andaikan amarah itu Ditaruh Ke bener-bener yang melanggar hukum Dikabung ya Amarah itu Mending digabung ke Bangin Isi gue ngomong soal Makam agung Memperintahkan KPU Batas umur Isi gue itu tuh Isi gue tentang hukum Tapi orang marahin di twitter C, melanggar hukum Kayak mana gitu ya? Iwan Banyak di twitter Maksudnya aku pikir Ya ngebaca di atas atas ya Maksudnya orang respect dan lain sebagainya Bagaimana upaya untuk Bagaimana upaya untuk Menempatkan Katakanlah hal-hal Apa namanya Concern kita terhadap masalah hukum Masalah perundang-undangan Masalah kebijakan yang ada di negara ini Bagaimana kita berharap Menyuarakan itu dan mendapatkan perubahan Ketika itu disuarakan Orang mempermasalahkan hal-hal kecilnya Betul Yang bukan poin apa yang kita bicarakan Betul Ya tapi di satu sisi Itu memang salah Tapi kan Amarahnya harusnya lebih besar Dan gue minta Gue minta maaf di podcast Radit Gue minta maaf di podcast Bukan fokus ke apa yang gue Masalah baru lagi Ngomongin 3 menit Tapi itu menurutku bias aja Emang orang itu sering melakukan hal seperti itu tau? Iya Saya itu berapa kali Memang Memang Aduh mau ngomong Apa? Ya maksudnya Buzzer-buzzer yang selama ini Ini kan membuat bias-bias di ruang-ruang itu Tapi Buzzer ini kan dia bergaung Menggaung gitu Iya Itu kan tujuannya Buzzer itu kan seperti itu 100 orang menggaungkan sesuatu yang menggerakkan Betul 5 ribu lain goblok ini Betul Iya makanya dia bikin dia Untuk berada dalam frekuensi yang sama dengan dia Setuju banget Jadi sebenarnya Ya Buzzer Mau gimana pun juga pekerjaan mereka seperti itu Tapi yang berhasil Digemalkan oleh 100 orang terhadap Dan itu berhasil loh Dan itu secara survei berhasil banget Makanya ada terus Nah artinya apa? Bukan Bukan Kita tuh Itu concern kita bukan di 100 orang jahat yang menjadi Buzzer Hmm Tetapi di 5 ribu orang bodoh Yang mengikuti Yang mengikuti gaung yang tidak bermutu ini Ya tugasnya Pan Adim itu Ya 5 ribu orang Tidak ada upaya mencerdasan diri ke bangsa Udahlah Udahlah Kalian tidak mengerti bangsa ini Bilang sama mereka Kalian tidak mengerti bangsa ini Kalian gak tau rootsnya orang Indonesia itu bagaimana Terlalu lama kamu kulihat di luar negeri Ya setuju Terlalu lama kamu keluar di luar negeri Mau bawa sistem yang kamu rasa maju di sana Tapi kamu tidak mengerti bangsa kamu bagaimana Ya Sorry Kehajar Dewantara dulu Dia susah hidup sama-sama dengan orang dulu Ya paham Makanya dibikin taman siswa Dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Muhammad Hatta Susah-susah hidup di Indonesia dulu Lihat bangsanya terjajah Soekarno baru pergi sekolah di luar negeri Ini kan orang-orang yang prosesnya skip Gue mau menambahkan poin disini ya Gue mau mau menerima kasih Pertama saya, ayah saya Papa Almarhum, Mama juga Karena nyokap gue seorang PNS dan diplomat PNS yang jujur ya Yang jujur Rumah cuma satu di Depok Timur Itu nyokap gue PNS jujur Yang tidak disukai sama orang-orang lainnya Karena waktu itu nyokap gue pernah memberhentikan suatu kasus di luar negeri Alah, gak disukai Biasa gak disukai Gue SD SMP SMA selalu balik luar negeri Gue SD di SD di SMP di SMP di SMP di SMA di Tapi gue boleh balik ya Jadi gue itu Tapi waktu gue mau kuliah Biasa Gue udah kelamaan di luar negeri Gue mau kuliah dong Gue ngomong ke Mama Papa Mama Papa Andovi mau kuliah Kamu mau kemana? Tadi ya gue mau teater Jadi gue mau teater Karena gue suka perform Gue mau di New York ya Terus nyokap dan bokap gue ngomong gini Andovi Mama Papa gak masalah kamu sekolah luar negeri SD SMP SMA Karena kamu ngikutin Mama Papa Tapi kalo kamu kuliah balik ke Indonesia Karena lu gak akan paham orang Indonesia Kalo lu gak kuliah dan lu sekolah di Indonesia Gak paham kepercayaan Betul Ya betul Asian value ini apa pun itu Kan saya individual Kan kepercayaan 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 lu Kepercayaan kepercayaan lu Kepercayaan kepercayaan lu Kepercayaan lu Cakap sekarang Cakap sekarang Cakap sekarang Jadi Walaupun gue sama kakak gue Kajokapaska SD SMP SMA luar negeri Tapi Ketika kuliah langsung balik Kan orang kebanyakan kebalik di Indonesia Kebanyakan Orang SMA punya duit Kirin keluar Biasanya Gak semua Basenya dibalik Iya Dalam kasusnya kamu dibalik Dibalik Gue SD SMP dari luar Kuhinya di Indonesia Berarti fondasinya yang dari luar Fondasi gue Makanya kadang-kadang orang terlalu mikir Gue fondasinya terlalu Skandinavia Kan gue Denmark sama Norway kan Tapi Terlalu pintar gue ini bro Masanya Kalau gue keluar dari luar negeri Amerika saya masih bisa berpikir Ah paling dia berteman sama mafia Tapi kalau sudah Skandinavia Cago nih bro Yang gue belajar dari Denmark sama Norway Ini gue kasih contoh ya Ini sorry Mungkin ini sangat out of topic ya Apa pajaknya tinggi Kemarin kan baru habis dibahas Pajaknya sangat tinggi Denmark 50% Tapi Tapi Kepijakannya mantap banget Kalau disini kan Maunya pajaknya Skandinavia Tapi Tapi Itunya Skandal Banyak Skandinavia Kebijakan Skandal Banyaknya Skandal Betul Tapi yang gue banyak disana Mereka kan negara negara Kenapa pak Itu lucu saja Skandal Mari kita mencerdaskan orang timur Enggak Kasih cerdas ke orang-orang di dalam birokrasi itu Wah Tapi Kita keserongan kamu ya Sampai lupa minum Sumpah 26 menit Tapi Iya Nah Akhirnya kamu ketika kuliah di UI itu Jadi paham Gua belajar Kayak Apa konflik Konflik antara Salah satu pemikiran dasar gua Ketika gua di dalam Norway adalah Mereka kan negara-negara sosial demokratik Dimana mereka bener-bener Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Dari timur Terima kasih Dari timur bukan? Iya lah Tapi gua lagi intermittent fasting Jadi gua lagi cuman minum air putih doyak Oh boleh Jangan baik Cheers Kita juga lagi Harusnya jujur Ini Moke Tapi gak apa-apa Udah floresnya Udah floresnya Ini ketauan kalo gua minum Moke Lu minum Moke Lu minum Moke Lu buat rumpur rampe Kalo ke saya jadi Tudungan baru Gua pernah minum Moke Enak Moke enak buat Kita ngobrol di belakang Anyway Iya Akhirnya kuliah di UI Gua tuh belajar kayak Emang budayanya beda Bukan benar-benar lebih baik Bukan benar-benar lebih baik Bukan benar-benar lebih baik Tapi di luar negeri Orang Denmark Gua waktu itu sekelas Kajo waktu itu Maksudnya Kajo kan sekolah yang sama Kajo waktu itu sekelas Sama anak yang punya FC Copenhagen Anjir Lu banget Dan 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 juga sekelas Sama orang-orang Level tanda kutip Bawahnya Denmark Tapi mereka satu Kelas satu sekolah Di luar negeri Mereka tuh benar-benar Mementingkan Social equality Dimana Oh engga Lu kalo orang kaya Lu gak sekolah sama orang kaya lainnya Apa lagi di Denmark Lu kalo orang kaya Lu gak sekolah sama semua anak-anak lain Apa yang terjadi Ketika lu anak punya FC Copenhagen Lu yang punya MERS Kalau tau MERS M-A-E-L-S-K Yang di Tanjung Preok Yang MERS Itu punya Denmark Apa? Petik kemas? Ya ya Ketika lu sekolah Dan lu Lu anak terkaya Denmark Lu sekolah sama Menurut kelas Lu sekolah sama Jadinya apa? Jadinya satu Orang yang upperkelas ini Hidup ini bukan cuma k мама doang Gue tinggal di bubble Gua harus merasakan pemberitaan teman-teman gua juga Sedangkan ketika teman-teman yang middlekelas sama yang lowerkelas Denmark Tau mereka ketemenan sama yang punya FC Copenhagen sama MERS Dia jadinya Oh gua bisa kayak gini nih Hidup gua Gua punya bayangan kalo temen gua jadi kayak gini Kita sekolah bareng, kita belajar khayang bareng, dia gak lebih pinter, dia gak lebih bego daripada gua Walaupun dia kaya banget, tapi kita sama-sama pinter kok Ditumpukan nasab percaya diri bahwa gua bisa kakai dia juga Kecuali bapaknya kasih dia jabatan wakil ketua FC Kopenhagen Kecuali anaknya jadi betul Tapi itu di teman sekolahmu itu ada yang omnya ketua MK ga? Tidak ada Mahkamah Kopenhagen, maksudnya ini Mahkamah Kopenhagen Merz Kopenhagen Mahkamah, ini Mahkamah Kopenhagen gitu Mahkamah Kopenhagen Iya, jadi itu menarik banget yang gua belajar Jadinya Kalo disini, lagi, gak semua gua sebelum diserang Banyak sekolah-sekolah bagus di Indonesia yang mix and match juga Tapi kebanyakan ya lu tau Sekolah anak-anak yang berpunyai dan privilege disitu Sekolah anak-anak yang tidak disini Karena mereka mampu bayar sekolah-sekolah itu, kalo disana gimana? Dan disana kan sekolah kan harganya kan juga di tangan pemerintah, dibantu Subsidi itu kan? Dibantu Nah, gua gak ngomong itu salah, lagi, gua belum orang tua Kan lu udah orang tua ya? Gua, lu udah punya anak Maaf, maaf Boleh? Memang? Memang? Anda udah tua banget Jadi gini? Ya, jadi apa yang kau anak-anak ya? Generasi muda Indonesia Itu terlalu pendekar tua bro Terlalu pendekar Tiba-tiba saya jadi orang tua Iya, iya, iya Maksudnya udah punya orang tua kan? Udah punya anak Bisa tolong ambilin diri asa Udah punya anak, maksudnya kan orang tua Apa lagi? Itu sudah tergambar di kepala lu Maksudnya Penjadikan itu akan mahal gitu Gua bukan anak Gua bukan anak, gua belum punya anak Jadi gua mungkin agak hipokrit gua ngomong ini Pasti gua sebagai orang tua, mau menyekolahkan anak lu di sekolah terbaik Pasti Dan gak akan ada yang menyalahkan Ari Ketika Ari dan Indah Misalkan udah punya duit Mau sekolah anaknya di sekolah terbaik Malah Jakarta Gua gak bakal ngomong, ih parah lu Ari Tidak, kita berdua paham masalah anak Saya tidak paham ya, saya belum punya anak ya Jadi Jadi Apa yang Denmark dan Norway lakukan Mereka mengeluarkan keundekan-keundekan dari pribadi, individu, keluarga Yaudah, biar pemerintahnya aja yang ngurusin pendidikannya Biar lu gak ada beban kalo Oh gua Karena sekolah yang Si Kopenagen sama anak yang low-key Sama-sama bagus sekolahnya Jadi Jadi lu sebagai anak orang yang berpunya Gak merasa Kok gua kirim sekolah gua, anak gua di sekolah ini Karena sekolahnya bagus Tapi juga bisa dinikmati oleh orang yang super kaya Sama orang yang middle to lower income Artinya mereka tidak akan memikirkan biaya Dan lain sebagainya Tidak ada ketakutan perkara kualitas Jadi bagi orang kaya gak takut sekolah kualitas sekolah Bagi orang yang punya duit gak takut sekolah harga Pendidikannya sama jadi temen Ada gak arah itu Pendidikan kita mau ke arah situ Satu, kedua Cocok gak Karena kan menurut saya tuh kaya Analisa terhadap Konteks kebudayaan bangsanya kita itu kan tidak pernah dilakukan Betul Itu yang maksudnya kaya Betul Sementara kita punya bangsa Indonesia itu Bangsa yang sangat lekat dengan konteks kebudayaan Setuju Tapi sih ketika kita bicara kebudayaan Oh tari-tarian Betul Ketika kita budaya Oh ini peninggalan Musik ini Maksudnya kebudayaan itu jangan disempitkan ke situ Betul itu Pemikiran Bagaimana kehidupan sosial Dalam setiap kebijakan gitu Misalnya mau bikin kebijakan tentang pendidikan Ada gak analisa kebudayaannya Untuk melihat bahwa Sistem ini Cocok dengan Culturnya orang Indonesia Untuk mencerdaskan Bangsa Karena padahanya Setelah saya lihat Coba deh Cari isu-isu pendidikan Gurulah ribet Iya kan Sama dokumen-dokumen Apa yang harus mereka penuhi gitu Murid lah ribet Karena belum selesai belajar ini Betul Harus belajar itu Harus belajar ini Ya mesti setiap Apa sih yang dicari gitu Jadi menurutku Apa yang terjadi di Skandinavia Belum tentu bisa Di sini Belum tentu bisa Bener Tapi kebijakan pemerintahannya Membantu dengan sesuai kebudayaan di Skandinavia Iya Kebijakan pemerintahannya Bisa memungkinkan Sama dengan Apa yang terjadi di Skandinavia Ya bener Mereka melihat Apa yang terjadi di Skandinavia Betul Artinya gini Maksud Bang Ari Berarti itu kan udah masuk ke teknisnya pendidikan nih Budaya dan lain sebagainya Ini cocok atau tidak Tapi Pemerintah bisa melakukan hal yang sama Kayak Dijadikan satu sekolah Itu dengan bantuan pemerintah Tanpa ada perbedaan gitu loh Sekarang orang kaya yang bisa kuliah di Atau sekolah di tempat yang berkualitas kan Iya Yang miskin di Yang enggak Sebelum Sebelum Sebuah kebijakan diturunkan Betul Reset bunuh Betul Ada naskah akademiknya Ada naskah akademiknya Ada diskusinya Bener Masukkan unsur kebudayaan disitu Bener Kita ujuk-ujuk ya Kayaknya ini bagus deh sistem ini Ayo kita coba terapkan di Indonesia Apa tantangannya? Mari kita hadapi bersama Ya kan menunya di Reset negara kita dulu-dulu Jangan riset Riset sistem orang dulu Tuju Jangan selalu kaya Reset Oh di Jepang seperti ini Di sini-sini Oh berarti di sini bakal works Belum Riset negaranya kita itu yang menurutku minim Bukan tidak ada ya Aneh tapi minim Kedepannya itu Ketika upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Itu harus menjadi Bold banget gitu Harus di garis bawah ya gak sih? Betul Apa namanya? Sadar gak? Ini episode pertama Mari kemari yang Keras Berdaging banget Gara-gara ku datang Hanya kau yang bisa membuat kita mengeluarkan ini Kami Kocok goblok Kocok goblok Kita ngapain ya? Bagaimana cara membuat kita menjadi Kocok goblok Kocok goblok Karena kita tuh Pengen masyarakat terhibur aja dulu deh Tapi gua yakin Aslinya Gini Kalo kalian udah Ari sama Mamat Gua yakin Aslinya Maunya ngomong soal ini Gua tau 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 Gua aku Karena emang komedi selalu yang berani melakukan kekuasaan Bahkan ada penyataan jaman sekarang, gue gak tau lo setuju atau engga Jaman sekarang orang-orang seperti George Carlin, Dave Chappelle, Louis CK, Bill Burr, semua ini stand-up komedian yang hebat Bahkan dibilang, mereka adalah filosofi modern day Bahkan pada ngomong stand-up komedian sekarang, adalah filosofi modern day Ini lagi, gue gak ngomong ini karena gue temennya Panji, Panji juga gak mengaku gue sebagai temen ya Ya santai aja Tapi menurut gue, Panji adalah filosofi modern day Indonesia Ini menurut gue, terserah karena gak setuju sama gue Karena banyak orang hanya melihat dia sebagai komedian Dan jurubicaranya Anies Basuidan dulu Dulu Orang melihat dia itu, banyak orang melihat dia Tapi bedanya, omongan dia bisa dipegang Yes, dia yang ngomong Yes, dia ngomong ke situ Jadi menurut gue, pokoknya sia-sia banget lah semua NMI kita di masa itu Jadi menurut gue kayak, apa stand-up komedian yang lakukan Apalagi di jaman sekarang Orang percaya stand-up komedian lebih banyak Daripada mereka percaya politisian Just think about that Apalagi kalo di Amerika ya Orang lebih percaya Dave Chappelle Daripada orang yang percaya politisian Dan itu kenyataan Setiap kali Dave Chappelle ngomong Orang tuh dengerin Bahkan banyak orang ngomong sekarang Dave Chappelle udah bukan di tingkat stand-up komedi Dia udah di tingkat filosofer Udah cendikiawan Dia udah di tingkat itu Tapi emang lucu aja Lucunya Jadi menurut gue Orang-orang kalian Panji, DLL Itu Justru pendobrak kebenaran Harus Kita mulai sekarang harus tweet terus tuh Kita bertengkar Kamilah yang kau sekalian dengar KAMI FILOSOFER KAMI FILOSOFER Dalam hikayat-hikayat Timur Tengah Juga ada Abu Nawas kan? Iya Ada Abu Nawas Seni-seni itu digunakan untuk Mengkritik kekuasaan Di saat Semuanya nyaman dengan kerajaan Iya Nah tapi kebalik kan Di sini kan digunakan Sosok aslinya kan emang ada kan Abu Nawas itu Meskipun dia dihikayatkan Itu di jamannya Harun al-Rashid Salah satu raja yang paling terkena Nah di sini tuh Abu Nawas menjadi konotasi Kritik Iya Maksudnya kalo di kita Ini Abu Nawas kali Padahal Abu Nawas itu Justru dengan komedinya Memang Mengkritik atas Tapi kan orang melihatnya Kocak Iya Nasaruddin Hoja kalo di Nasaruddin Hoja Jadi sebenarnya memang Pelawak dan kritik itu memang Sesuatu yang memang Kayanya akan Selalu Jalan bersamaan Betul Dan semakin banyak Dengan kritik bukan Dengan kekuasaan Engga Kritik dan kekuasaan Bukan pelawak dan kekuasaan Akan jalan bersamaan juga tidak? Iya lah Tergantung Pasti ya Deal apa engga? Itu Gua tidak? Gua tidak tersai Gua saya tidak membuat Gua mengambil Gua tidak membuat Dari satu atau dua atau tiga Dari satu Dari dua Mustahil, orang jadi kayak, oh ini rap datang jadi ah Gak akan respect lah Kalau mau dibilang netral, mungkin saya selama Pilpres tidak pernah netral Paham, yang baik-baik Tapi memilih dengan diri sendiri Saya memilih tidak pernah dapat keuntungan, benefit apapun Sampai saya punya istri bilang, jangan lagi ikut-ikutin unsur politik Karena kita cuma dapat maki, kok tidak dapat apa-apa Oh, please dong, mumpung lu ngomong ini, mumpung India disini Gua cuma ngomong sesuatu kepada semua penonton Kemarin gua bikin video soal Makan Magung Ngomong soal KPU Ada banyak yang komentar, C, bikin ini, C, biar dapat duit dari A, C, C, C Gua cuma mau ngomong satu hal, mana kamera gua Bikin hal-hal kayak gini, sama sekali tidak menguntungkan sama sekali SANGAT! Justru, again, gua gak mau keluarin, gua gak mau nyebut brandnya Karena brandnya gua suka Brandnya, gua lagi mau bekerja sama sama satu brand Setelah video itu keluar, dia bakal ngomong gini Andovi bisa gak kita bekerja sama, tapi bisa gak? Lu stay away dulu dari hal-hal seperti ini Jadi, jika lu pikir gua bikin video itu Menguntungkan gua Secara finansial, tidak ada untungnya sama sekali Asli Jadi, please jangan kalian mengira ini ada Gua ditelfon sama orang, terima kasih udah bikin video itu Nih gua transfer duit Gak ada, justru gua rugi Sama kayak lu tunangan gua Tunangan gua juga, aduh sayang kamu, aduh bikin lah Sama Karena dari perspektif undangan gua, kita mau bikin keluarga Kita mau bikin keluarga Akan banyak tekanan Sedangkan gua dari perspektif negara ini hancur Jadi kayak, please kalau kalian kira kita dapat keuntungan dari sini Tidak, dah, full stop Ini kalau gua ya, ini kalau gua ya, gua gak mau ngomong soal lain kalau gua Kita juga, ini kok gak datang urus masalah penyiaran ke Menteri Pertahanan Kan enggak kan, terlalu pros gitu Agak aneh loh itu Gak datang waktu diundang itu sih Cobalah pada tempatnya gitu Kita gak datang juga, jadi memang gak ada keuntungan sama sekali nih Tapi satu yang menarik dari statementnya kau tadi Negara hancur, emang negara hancur? Banyak orang masih menganggap baik-baik aja loh Bahwa ini tuh kayak, menurut lu, hancar Ini dinamika politik doang Ini kan korup tapi semua senang gitu Ketika gua ngomong, ketika gua ngomong negara hancur Ini gua, tidak berarti semuanya hancur ya Ada banyak hal yang luar biasa bahwa Indonesia pasti, full stop Jadi gua, zaman sekarang harus selalu disclaimer Kalau gak di nyangka, gua cinta Indonesia, Indonesia ada banyak hal yang luar biasa Tapi menurut gua, kalau kita terus berada dan di jalur seperti ini Di mana hukum dianggap segitunya saja Dan kalau ini habit ini di build up terus Sampai generasi emas 2045, whatever ini Hancur Hancur dalam perspektif itu Dalam perspektif, lagi, kenapa ada hukum? Hukum itu di atas segalanya nih negara ini Kalau gak ada hukum, ya kita bebas aja main apa aja Oke Jadi, itu menurut gua yang... Oke, gua disini bukan siswa paling ahli hukum Tapi kalian liat gak apa yang Mahfud ya? Oke, gua bukan ganjar, gua bukan salah metal, gua bukan salah abah Gua suka ngomong soal Kemarin, Mahfud ngomong soal hukum di Indonesia Betul ya, udah biarin aja biar tambah busuk Men, ketika lu udah Profesor Mahfud MD Yang kalo di dunia hukum, gua anak hukum Dia tuh udah di dewakan ya, di itu Kalo dia aja udah ngomong kayak gitu Kacau kita, man kacau kalo dia aja ngomong kayak gitu Udah ada yang nanya biasa, mumpung kayak masih punya posisi gitu kan Fak lah Kayak menurut, again, disini gua bukan si paling pinter Gua juga gak ngerti cara benerinnya, again Setiap kali kita kritik, bukan berarti Kan banyak orang selalu ngomong ini, Ari Amat selalu ngomong ini Yaudah kalo lu kritik aja, cobanya lu yang benerin Masuk ke dalam, yuk Yuk, yuk Apa itu yang di... Maka semuanya, semuanya ngomong Nah, gua ngomong begini Gua disini tidak punya kapasitas Banyak orang naik ke gua dan Kajo Ayo Andovi Kajo masuk ke pemerintahan Kajo mungkin ada mamanya, tapi ngomong sama Kajo sendiri Gua gak mau ngomong BF of my brother Gua gak mau, silahkan ngomong sama dia Tapi gua Gua sendiri di umur gua sekarang 30 tahun Dengan karir gua dan segala macam, gua masih merasa belum cukup Gua aja mempunyai kesadaran diri Bahwa gua masih Kalo gua mau masuk politik Gua masih pengen belajar Gua mau sekolah lagi kek Atau gua mau mulai dari tingkat-tingkat bawah dulu Gua mau mencoba lurah RT RW Gua coba belajar dulu Baru gua masuk yang gede-gede Itu tanggung jawabnya rakyat loh Tanggung jawabnya jutaan rakyat loh Tanggung jawabnya jutaan rakyat loh Jadi kalo gua mau masuk satu hari Dan gua mungkin pengen Gua mungkin mau Gua masih pengen belajar dulu Gua masih pengen riset dulu Gua masih pengen mulai dari RT RW lurah dulu Biar gua tau Oh gini untuk ngemanage RT RW Oh gini untuk ngemanage lurah Baru bisa kayak Oh gede-gede nya gitu Gua aja Tau gua kurang gitu Gua aja tau Walaupun gua senang makan dalam politik Gua suka politik Gua tau entertainment gitu Tapi buatku ya Tidak sesederhana Coba kamu masuk bikin perubahan Coba kamu masuk bikin Kondisi kita itu tidak sesederhana itu lagi sekarang Negara ini bukan tentang satu orang seperti Mahfud MD mungkin Satu orang seperti Pak Anies Atau mungkin satu orang seperti Pak Prabowo Yang harus mengubah sebuah negara Satu orang seperti Dovi dan lain sebagainya Iya 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 Karena itulah kenapa Kenapa kata-kata itu dari tadi saya ulang-ulang terus Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Karena bangsa ini tentang banyak orang gitu Betul Kalau bangsa ini cerdas Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar Dijalankan Pemimpin-pemimpin bapuk ini gak akan terpilih Karena masyarakatnya cerdas Betul Setuju Sehingga yang terpilih yang menduduki posisi-posisi tertentu Itu yang kita harapkan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik Memberikan kita kebijakan-kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia Itu orang-orang yang cerdas tadi ini Betul Kalau masyarakat cerdas sih pasti gak akan pilih caleg yang foto Balionya Punya rekan jenjak korupsi misalnya Foto Balionya ada foto eksekutifnya juga Aneh banget Aneh banget bro Aneh banget bro Bro terlalu aneh bro Terlalu aneh bro Anggis Latif harusnya kita pilih untuk mengawasi 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 ini Anda Saya Foto sebelahnya Prabowo lah, Ganjar lah, Anis lah Gimana sih kalian mau masuk berteman Karena tidak ada kecerdasan Ya kita gak mau pilih dong Menurutku Menurutku itu kayak Sampai orang memilih karena itu Tidak sesederhana itu Tidak sesederhana siapa mengisi pos apa Jadi bukan cuma kita rely on satu sosok Bukan Katakanlah gini Saya percaya sama Dovi Ya gak sih sih Saya percaya sama Dovi Dia bisa bikin perubahan Saya percaya 100% Katakanlah Tapi jutaan lain Apa dia percaya? Belum tentu Iya kan? Itu yang menutupkan masalah Ataupun ketika masuk Dia akan kolektif di dalam Tidak bisa berdiri sendiri Sepercaya apapun saya sama dia Akan mentok dengan sistem ini Makanya ada orang yang ngomong Makanya ada insentif bagi orang-orang yang berkuasa Untuk tidak mencedaskan bangsa ini Mereka ada insentif dong Karena kalo gue mencedaskan Apakah gue masih disini? Lagi 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 Untuk proses itu Teman-temannya sebenarnya Saya itu sebenarnya cukup percaya Ada orang yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini Pasti Tapi ketika dia lakukan itu Teman-teman saya bagaimana? Tentu orang-orang yang tidak cerdas ini Gitu Jatuhnya penyakit dan cirkel-cirkel Sistemnya emang Menurut gue itu Makanya itu Kayaknya saya sih Hopelessnya itu salah satunya Jadi gimana? Mungkin Tentu jawabannya gak ditemukan di podcast ini Tentu jawabannya Tapi dia bagaimana kita Menubah sistem ini Mungkin kita itu hanya menubah sistem ini Mungkin kita itu hanya menubah sistem ini Karena menurut gue Banyak orang yang lebih pintar disana Yang bisa Oke Gue tau nih cara sistemnya Banyak orang jauh lebih pintar daripada gue Yang pasti mengerti Oke Andovi Sistem politik yang bisa Untuk memberi insentif yang baik Itu bagaimana? Pasti ada acara tadi Gue gak tau Gue gak tau jawabannya disini Iya memang Yang ruang-ruang begini itu Melahirkan pertanyaan-pertanyaan Melahirkan kasus-kasus yang terjadi di sekitar Masyarakat Masalah solusinya Ya kalau begitu Lantik saya dan Bang Ari Dan Bang Dovi sekarang Kalau mau solusi Orang kita juga pusing Solusinya apa? Sistemnya udah sekacau ini Tapi impact Impactnya kelihatan terus Pelan-pelan Intinya itu Persatuan Ya itu sih Balik lagi ke pendidikan Pendidikan itu Penting sekali sih Setuju Misalnya Itu misalnya Yang kamu bikin video kemarin Soal MA Iya Iya kan Itu kan Kalau bangsa ini cerdas Kamu gak akan sendiri Paham Pasti banyak orang yang explica juga Pasti banyak orang yang merasa itu Iya Ada yang salah tuh Iya Tapi kan tidak banyak orang gitu Iya ada tapi gak banyak Ada tapi gak banyak Dan banyak komentar disitu juga Yang justru Tidak ke arah situ gitu Iya Bener Itu karena Minimal Paling orang bilang Tau deh yang paling cerdas Enggak enggak Saya pun adalah bagian dari proses Gagalnya Mencerdaskan kehidupan bangsa ini Karena kalau kalian tanya sama saya Bagaimana caranya Saya juga tidak tahu Iya, bener. Karena sudah terlalu kusut. Iya, 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 iya. Mulai dari mana? Endingnya di mana? Ya nggak tahu. Iya, kalau kita mulai dari awal aja dari pencalonan dan lain sebagainya, ya kayak begitu. Dan orang santai-santai aja gitu. Ini kan legislatif sama eksekutif, harusnya dua kubu yang kita pilih ini untuk saling mengawasi. Betul. Soalnya orang nggak paham kalau legislatif, eksekutif, undikatif, itu sistem checks and balances. Ini kan awal nih. Orang harus paham. Mereka tuh ngecek satu sama lain. Iya, tapi kalau dia pasang baliho dan pilkada serentak membuat dia pasang baliho untuk dapet... Kebondohan itu. Iya, atensi itu melalui eksekutif. Dan dia menyatakan mendukung eksekutif. Ah, kan saya pilih kau untuk jangan mendukung itu. Gimana ceritanya? Kalau kalian bersekutu di dalam gitu. Nah, dan itu tidak masalah di orang Indonesia. Itu aja udah masalah. Kalau kebanyakan orang Indonesia, merasa bahwa nggak apa-apa ini. Gue mau taruh segwe yang bagus. Dan ini segwe yang baru dapet ketika kita ngomong sekarang ya. Maksudnya kita segwe ke film Juki. Tapi kenapa? Banyak orang tiba-tiba politik yang mencerdaskan masker ke Juki. Ini lumayan panjang, jadi gue coba berpendek ya. Jadi gini. Kita pas masa kecil, gue asumsi ya. Gue masa kecil nonton Dragon Ball, Naruto, anime-anime di TV. Karena itu yang ditontonkan ke kita. Animasi-animasi gitu. Nah. Menurut gue, ketika ada animasi seperti Dragon Ball atau Naruto atau Luffy. Pada akhirnya, apa yang Goku ajarkan ke kita semua? Terima kasih. Akira Toriyama. Goku mengajarkan ke kita. Bahwa kalau lu bekerja, dan lu jujur, dan lu ikhlas bekerja, lu pasti akan lebih baik. Luffy mengajarkan kita. Kalau lu adalah orang yang mempeduli sama nakama, sama teman-teman lu. Lu akan... Naruto mengajarkan gini. Intinya, dari kecil, anak-anak Jepang kita, Amerika. Ada sosok yang mereka bisa tonton animasinya tuh kayak. Aku ingin menjadi seperti Goku. Aku ingin menjadi seperti Luffy. Aku ingin menjadi seperti Subasa. Aku ingin menjadi seperti Naruto. Ini contoh ya. Nah. Indonesia, lagi. Correct nih, Ifam wrong. Karena salah gue juga, gue tidak mengkonsumsi animasi Indonesia pas gue kecil. Indonesia mengkonsumsi itu. Saya kecil juga, Goku. Nah. Saya ketika nih. Ada unyil lah dulu. Bayangkan kalau ada animasi Indonesia seperti Juki. Yang anak muda bisa tonton. Yang kayak. Wah ini punya Indonesia nih. Ini animasi Indonesia yang keren. Yang gue bisa, sebagai anak kecil. Aku ingin menjadi seperti Juki. Aku ingin menjadi seperti siapa pun. Menurut gue tuh penting loh. Sebagai anak untuk dapet sosok di animasi yang kayak. Aku ingin menjadi Goku. Aku ingin menjadi Naruto. Aku ingin menjadi Luffy. Karena kaya ternyata itu merepresentasikan hal yang bagus. Dan gue gak tau. Again. Pengetahuan gue soal animasi lumayan kurang ya. Di otak gue. Ya. Benar. Unyil. Gue aja baru tau Juki pas gue udah tua. Nah. Gue gak tau anak jaman sekarang. Karena geng. Mungkin karena lu punya anak. Anak jaman sekarang nontonnya apa? Gue gak tau setan animasi. Dan ada adanya film Juki. Oke ko. Ini cerita yang bagus. Ini cerita tentang teman. Ini cerita tentang tidak berpindah. Ini cerita tentang menyenangkan. Ini cerita tentang menyenangkan. Dan menjadi teman dengan keluarga. Kebenaran. Mencari harta karun. Nah ini tuh. Cerita-cerita yang butuh anak kecil nonton. Sehingga pencerdasan bangsa tadi. Ada. Dan bayangin kalo gak cuma si Juki doang. Bayangin kalo ada si Juki. Ada si ini, si ini, si ini. Animasi kita naik. Anak muda kayak. Oh gue bisa jadi animator. Gue bisa jadi kayak Faza. Gue bisa jadi kayak penulis kayak Yahya. Itu. Itu yang memang. Akhirnya ranah perjuangan kita itu disitu. Betul. Pada akhirnya kan. Kita yang disitu. Kalo kamu melihat saya agak menarik diri dari hal-hal yang sifatnya kritis. Makanya kamu bilang tadi. Ini kan yang sebenernya kalian pengen sampaikan. Tapi saya tuh kehilangan tujuan. Akhirnya kita berkarya lewat proses seperti ini. Betul. Kita fokus dengan karya kita saja. Sambil berharap. Hal-hal kecil yang kita sampaikan ini. Bisa mempengaruhi. Sehingga ada upaya mencerdaskan. Kalo ditanya lelah. Udah lelah sih. Saya termasuk salah satu yang sudah. Udah lah. Orang udah-udah ya. Gak semua hal saya harus bahas. Santai-santai. Tweet bola dan lain sebagainya gitu. Ya. Makanya. Podcast politik juga. Enggak dulu. Waktu dari Pilpres kayak. Udah lah. Kita jenuh. Dan kaget. Dan kaget dengan realita. Kayak. Aduh anjing. Komedi jadi seperti ini sekarang. Membuat. Komedi yang sarkastik terhadap pemerintah juga udah kayak kehilangan. Kehilangan arah. Ngapain gitu. Ngapain nih. Ya maksudnya. Hanya dipakai untuk beda. Dan sudah diajarkan ke penguasa. Maksudnya. Cara untuk meringankan sesuatu yang orang tidak suka dijadiin komedia. Akhirnya penguasa memakai itu sekarang. Jadi semua semua dikomedikan. Di sarkastik. Di sarkastik. Makanya begini. Intinya memang. Hari ini kita butuh. Sesuatu yang. Yang tidak punya tendensi apa-apa. Betul. Tapi kita tetap butuh PT. Di sini. Di kita. Untuk bisa. Lola tambang. Si. Kita butuh anak usaha. Mama tuh cepet. Dia cepet loh. Gila loh. PT kemana. Cepet dia gila. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Oke coba kita lihat. Siapa? Ini pasti Aan nih. Itu kan? Halo An apa-apa? Halo An apa-apa? Halo An. Saudaraku. Adik. Tetangga terbaik. Halo An. Kok ada apa? Halo An apa kabar? Andofi. Gue suka banget kawasnya game over. Game over. Game over government. Eh apa tuh? Nantinya. Tidak harus. Apa? Apa yang game over An? Bang Andofi. Ya. Temennya. Oh temennya ada. Maaf Dovi. Apa tadi? Bang Andofi betul. Bang Andofi. Dovi. Bang Dovi. Fi. Dovi. Ya. Bang Andofi. Coba bilang. Bang Andofi. Ini kenapa? Temennya nyariin. Wah. Masuk. Masuk. Bang An terima kasih. Terima kasih. Oh tadi panggil kamu bilang cari Bang Dovi. Ya. Mana orangnya? Makasih An ya. Mana panggil aja. Masuk aja bang. Masuk aja bang. Wee. Baru kita panggil. Juki panggil. Goki. Ci Juki. Ini yang saya rasa sih. Betul. Sedangkan Juki duduk. Juki duduk Juki. Juki duduk. Yang tadi saya bilang itu Dovi. Kita itu butuh sesuatu yang sifatnya tidak tendensis. Kayak bung Juki ini kan sudah lama nih. Betul. Dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Dari si Juki. Si Juki ini dari tahun 2011. Oke guys. Guys. Juki ini gak bisa ngomong. Oke. Bukan karena suaranya dibungkang. Bukan. 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 Tapi cuma emang dia emang. Apa. Save voice untuk filmnya. Oke. Untuk film si Juki ini. Jadi dia akan berbicara banyak. Dengan melalui Juki The Movie. Harta Pulau Monye. Harta Pulau Monye. Harta Pulau Monye. Sayang kapan? 27 Juni. Lagi libur sekolah. Bulan ini. Bulan ini. Bulan ini banget. 27 Juni. Dan ini film semua umur. Minggu depan? Enggak dong. Iya ini tayang 21. Minggu depan nih. Minggu depan. 3 hari setelah pernikahan Mamat Alkathiri. Serius. Tahniah. Belum. Belum dong. Itu masih belum. Nanti nanti nanti. Aman. Dan ini sinopsisnya sangat simpel. Si Juki lagi kehabisan duit. Bukan karena taper atau apa-apa ya? Bukan. Si Juki lah. Bukan. Gini. Saya ini kadang-kadang dilematis ini dok. Maksudnya kita mau bicara sesuatu yang sifatnya karya. Tapi kalau kalau. Tapi Juki gue kritis. Oh Juki apa kritis? Juki di sosialnya juga kritis. Maaf. Soalnya kalau ada Mamat gue kebawakan. Orangnya emang sulit. Disuruh saya yang kebawakan dari tadi. Sudah tidak mau. Juki habis duitnya karena dia membantu bayar 5 juta ke geng kecoa. Oke. Ke geng ke geng kecoa. Pagi uban kecoa. Dan akhirnya dia ketemu di rumahnya sebuah peta harta karun. Dia masuk ke rumah, ada peta harta karun. Peta harta karun. Nah peta harta karun ini membawa dia ke Pulau Monyet. Dan disitu pelajaran dia mulai. Juki berpetualang lah di Pulau Monyet. Betul. Dan ini sangat-sangat seru. Banyak juga referensi-referensi easter egg. Animasi-animasi lain. Easter egg, easter egg. Kalau kalian suka One Piece mungkin ada keluar. Ah gue nggak mau spoiler. Ya pokoknya ada lah. Ada lah. Tidak hanya itu ya. Pokoknya ada banyak animasi-animasi lain. Yang kita bisa kayak. Oh referensinya ini. Ya gue tau ini. Oh gue tau ini. Tapi si Juki pun ini keren. Ceritanya sangat-sangat oke. Dan ya. Si Juki Harta Pulau Monyet 27 Juni. Orang tadi permainan juga ada banyak. Ada Pada Indro. Ada Megan Rumahdi. Ada Gua. Ada Coki. Ada Windhaber Sudara. Ada Regen juga. Ada Regen. Ada Indra Jagger. Ada Himsy. Ada Haji Mandra juga. Terus ini. Kostumnya kalian kan sama nih. Kostumnya dirimu sama kostumnya Juki. Bernasa-bernasa pantai. Betul. Kenapa nih Bernasa-bernasa pantai? Karena di Pulau Monyet ini sangat-sangat pantai. Pantai. Tropikal. Indonesia banget dong. Tropikal. Indonesia banget. Jadi ini dia nih. Ada kriteria khusus nggak kenapa. Monyet yang dipilih gitu. Maksudnya kan bisa. Pulau komodo bisa. Oh bisa aja harta pulau komodo. Harta pulau komodo digali pakai bulldozer gitu kan. Bisa kan. Boleh nggak kita bicara. Enggak. Kan orang mau ini. Mau cari harta karun kan di bawah tanah. Yang ketawa-ketawa. Yang ketawa-ketawa ya. Enggak. 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 Oh tuh. Salah satu penulisnya di OF CAM di sini. Ya. Kenapa pulau monyet? Kenapa nggak pulau komodo? Pulau apa gitu. Kenapa? Faunnya apa? Monyet, ada banyak yang di Kalimantan, di Sumatra Dan kau tadi itu menjadi Panglima Monyet Saya tahu lebih enak kita saksikan di bioskop Betul Tapi, memungkinkan nggak kalau kita dengar sedikit? Oke, ada Dengar satu atau dua line aja Gue ada di trailer, gue memperkenalkan Raja Monyet Jadi gue Ayo, perkenalkan si Raja Monyet Zyuki Ada adiknya Suaranya itu harus begitu? Harus dibawa Ini kan gue emang agak serk ya? Abis ngomongin politik, lagi serk Maksudnya Saya cuma contohkan dari kritik Saya berubah dan langsung Saya cuma contohkan dari Zyuki Gemas deh Zyuki Zyuki gemes deh Suara dulu baru digambar Iya nggak? Berarti kalian isi suara dulu Tanpa tahu apa-apa Tanpa tahu apa-apa Jadi bukan kayak dubbing Betul Kalau dubbing kan kita ada visualnya Oke, dia ngomongin ini kita ikutin Ini cuma skrip berarti kita ngomong Jadi, karena pasti lu pengaman abis dari film Zyuki pertama Kita lupa di studio sound Waktu itu disalihara Kalo gak sama aku lupa Itu Ada Faza, ada Daryl Mereka ngedirek Oke, disini lu lagi A, B, C, D, E, F, G Lagi ngomong sama ini Habis ini udah ini Disitu Jadi Otak lu imajinasinya harus liaran Kemana-mana Ada yang taktokan nggak? Atau diambil pasial? Kalau gue taktokan kebutuhan sama ada Ada yang taktokan sama Monyet sepuh Jadi taktokan barengan? Enggak Jadi gue ngeliat sini Daryl ngeliat sini Oke Tapi yang untung cuma satu Winda Basudara Winda Basudara kan banyak-banyak sepuh Dia satu-satunya beruntung Karena dia take setelah visual udah ada Kalo kita semua case lain take Ketika visual belum ada Dia oke Dia dapet ketika ada Jadi dia udah Lebih enak mana bang? Menurut gue lebih enak ketika udah ada Karena menurut gue Lu rasanya bisa ditaruh ya? Ada setnya Ada setnya Oh ketika monyet ini terus jatuh Dua Kayak lu bisa Lu kan tau Oh larinya gimana? Jatuhnya gimana? Kayak kebamer aja Iya Iya Itu tapi itu memang Namanya berkesenian itu ya Bisa di mix-mix Betul Banyak sekali Apa namanya? Banyak sekali Kenikmatan-kenikmatan Yang sifatnya spiritual gitu Betul Karena kan kita kayak Oke apa nih? Suara saya akan diarahkan kemana? Kemana? Lagi ngomong sama siapa? Sudah nonton belum kau? Gue allow nonton Gue satu-satunya Karena gue yang paling bakal sering promo Karena artis-artis yang lain tahu si buka Kalau Parah nih, pada Inro nih Jokih ayo Fokus di no cok Oke Oke Intinya Gue udah minta ke Faza Duel untuk nonton duluan Oke Tapi gue belum nonton Kayaknya minggu depan gue bakal ngonton Kayaknya gue dikasih waktu nonton duluan Apa namanya? Magic momentnya itu adalah ketika Kita cuma nisi suaranya Tapi ketika visualnya itu muncul lu pas liat lu sendiri di juki pertama pasti kaya wow kaya hampir kaya anjir tadi saya ngomong bener soalnya emang jadi apa di juki pertama? apa ya? lu juga di juki pertama jadi? jadi polisi yang meninterogasi jadi polisi? sama Agus Kuncior sama Agus Kuncior iya betul dia maling? dia polisinya dia terlalu menjadikan saya kriminal boleh sih semua rasis ya karena anda adalah tokoh gak usah ikutan juki ya ini untuk ditonton karena animasi kadang-kadang sangat identik dengan anak kecil kalau untuk kita kan justru bisa karena saya sampe hari ini tuh nonton animasi tuh suka gitu justru bukan cuma justru ini perfect family film perfect lu anak nonton bawa ade bawa kakak bawa om tante bawa ayah 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 mama papa justru ini perfect menurut gua apalagi lagi libur sekolah 27 Juni perfect kalau gak salah kalau correct me if i'm wrong ini film animasi pertama di bioskop Indonesia tahun ini di tahun ini film bioskop Indonesia itu tahun ini ada satu hal yang untuk saya sih penting film-film seperti ini gini film itu kan banyak banget jenrenya banyak banget jenrenya dan kesempatan kita untuk nonton film itu setiap saat itu ada gitu tapi katakanlah film yang sedang viral, film apa segala macam saya tuh selalu memprioritaskan film-film yang jarang muncul di bioskop karena buat saya itu adalah kayak menu spesial kayak menu spesial misalnya nih film dokumenter kriminal atau yang seperti ini karena horor itu dia antri satu minggu itu 4 film mau seseram apapun banyak gitu ada lebih seram drama komedi ada ada aja gitu tapi yang spesial menu menu ini menurutku sih jangan sampai lepas gitu documentary film kriminal animasi gitu proses pembuatannya sulit panjang gua dari workshop sampai itu paling 2-3 minggu ya dari kita workshop sampai gua ngisi suara tapi itu kan kalau masalah aktor-aktornya tapi kalau masalah gambarnya masih ya berapa tahun? sekarang sekitar 5 tahun udah 5 tahun gambar terus itu? karena itu sampai detik sekarang ini masih ada perfecting ya? masih ada perfecting beberapa sih? ya udah jadi tapi kan Fadra sama Daryl sama Yaya pasti perfectionist jadi kayak orang tua, oke bagian ini gua bisa tambah apa gitu jadi mereka masih dalam prosesnya 5 tahun loh mereka gambarkan katanya tuh adikmu yang dulu SD sudah bantuin sekarang ya? udah sanggup udah masuk ke SMA udah bisa gambar juga lama banget itu dan maksudnya karena kita tahu prosesnya seperti itu kapan lagi kita ajak kita punya bapak dengan mama nonton film kartun di bioskop yang mereka paham yang mereka paham mungkin kalau kita punya adik kita punya anak mungkin oke lah masanya mereka untuk menonton tapi kita punya orang tua teman-teman teman-teman itu yang mungkin momennya itu akan beda gitu kayak nonton film horror kita ajak mereka seru ya keluar tapi terus nonton animasi gimana? tidak setiap saat kita bisa bikin gitu jadi tunggu 27 Juni di bioskop seluruh bioskop di Indonesia ada Juki The Movie Harta Pulau Monyet Harta Pulau Monyet mantap sekali Juki yang sukses ya Juki jangan pukul muka bos ini cari masalah Juki nih nah oke mantap tokoh oke bang Dovi aktivitas luar di luar Juki nih ada mau apa lagi anda kan tiba-tiba bum apa gitu muncul sesuatu yang kita bangsa tini orangnya ini saya paling tertarik sekali karena memang kemarin kayaknya sudah masuk momen kita pulang kamu apa-apa kemarin ya teater ya polarisasi musikal polarisasi musikal kemarin gue sama Kajo bikin 6 show 5600 penonton lebih dan sekarang kita mau jalan polarisasi 2 polarisasi 2 dan itu kalian bukan sebagai penulis tapi kalian produksi sendiri semua gue sama Kajo literally eksekutif producer producer directing nulis lagu nulis skrip main ya karena ya kita juga belajar ya dari pertama untuk kedua kita juga bakal lebih efisien dan lebih bagi-bagi tugas tapi ya ya polarisasi adalah teater musikal 16 lagu original tentang politik 16 lagu original penulis pengarangnya gue dan Kajo dan tim visual background dan sebagai tim kita juga ide aja ini ada semua tapi gue harus kalau kita ngomong soal polarisasi gue harus angkat tangan gue untuk Kajo soalnya Kajo yang lebih bener-bener apalagi soal musik dan skrip Kajo tuh musik sama skrip dia bener-bener perfectionist banget jadi gue harus angkat tangan gue karena gue sebagai ada yang gue kasih yang baik kalau ketika kakak gue lagi baik gue kasih yang baik ketika kakak gue lagi buruk, gue harus jujur tapi dia bener-bener bagus banget soal musik dan skripnya saya jualan kemarin sempat bikin pertunjukan ilmu hitam yang kalian bisa dapat digital downloadnya .comica.id .comica.id kalau yang belum nonton tapi kan saya masih punya produser sendiri yang mana menilai resiko dan menanggung produksinya itu kan ada yang punya knowledge lebih daripada saya saya bergantung sama dia ada Bang Dipa ada Kak Sesa juga ada Ko Ernest juga mereka yang kemudian ibaratnya dan timnya untuk menilai itu kalau itu kan di tangannya kalian semua saya tahu saya di ilmu hitam terlibat saya tahu resiko dan ininya pengorbanannya cukup gede untuk bikin teater gitu kok ada ini ada pengorbananmu sampai segimana sih untuk bikinnya? pengorbanan gue gini ya kalau duit pasti dikorbanin gue sempat waktu itu jual mobil gue sendiri sebelum sponsor-sponsor masuk sebelum sponsor-sponsor masuk akhirnya kan kan susah lu ngejual teater musikal tentang politik offline susah banget lu ngejual itu yang gak punya referensinya iya kan gak ada IP kan musikal lain kan udah bagus tapi ada IP udah ada IP yang orang tahu ini fresh tidak 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 apa tidak 办 tidak 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 ...untuk mengatakan banyak hal lain dalam hidup yang seharusnya bisa memasukkan duit ke kita. Nolak-nolak ini, tawaran ini. Mau nggak mau, karena... Polarisasi 2. Polarisasi 1 dan Polarisasi 2 nanti, Oktober. Itu Polarisasi 2, pengulangan dari Polarisasi 1. Tapi apa sesuatu yang benar-benar berbeda? Sesuatu yang secara main temanya tetap sama, yaitu kenapa negara ini terpolarisasi. Kalau kemarin kan kita terpolarisasi karena pemilu. Nah, main story-nya tuh banyak orang salah sangka. Hanya orang yang nonton yang akan paham. Main story-nya justru bukan soal pemilu. Main story-nya adalah kenapa kita sebagai bangsa terpolarisasi. Makanya judulnya terpolarisasi. Bisa karena apapun. Bisa karena pendidikan, bisa karena anak cewek, bisa karena sebat bola, Madrid Barca, bisa soal lain. Terserah. Tapi kita gampang banget tuh dilakukan. Menjadi orang yang kutub sana sama kutub sini. Karena pemilu, gampang. Nah, untuk Oktober ini, asal gue sama Kak Jo, core-nya intinya masih tentang polarisasi. Juli. Eh, Oktober. Oktober untuk polarisasi 2. Kita lihat apakah tetap bisa kita main di daerah pemilu, atau orang terpolarisasi karena hal-hal lain. Nah, gue sama Kak Jo lebih tetap. Kak Jo masih mikirin bagaimana enaknya. Apakah kita mau fokus tetap di pilkada pemilu, atau mau sesuatu yang lain. Itu tergantung. Tergantung situasi. Kok asik juga kehidupan. Kehidupannya dia ini cukup benar gitu. Maksudnya terlibat dengan proyek-proyek yang... BOOM gitu loh. Kalo kita kan podcast banyak orang. Podcast gitu. Kecil-kecil. Kalo ini tuh diam-diam-diam. Ini 2 bersaudara ini yah. Diam-diam-diam. Boom. Wah, ajar apa nih. Orang kaget gitu. Saya cari 1600 penonton kemarin tuh mau menangis. Tapi intinya gini. Intinya gue samak aja gini. 12% Setelah show pertama hari Jumat Setelah show pertama hari Jumat Dimana kita ngundang media, cast member, penonton bayar juga udah nonton Ketika mereka udah nonton dan ketika mereka udah story Dan storynya keluar semua kan Wow, polarisasi ini bener-bener Nah ketika abis show pertama itu langsung Tiketingnya langsung Karena orang akhirnya liat Karena orang akhirnya liat story-story orang lain Oh, terpercaya nih Bisa nih Beli semua Langsung abis show pertama 30 menit setelahnya Show 2, 3, 4, 5, 6, 6 Makanya Makanya sama Kajo kita bikin taktik Udah Andovi gak apa-apa Yang penting kita isi show pertama Isi show pertama Show pertama berarti ini dong? Media Ada juga yang bayar Kita juga buka show pertama Waktu itu yang beli sekitar 400 orang yang beli show pertama Itu beresiko banget Emang resiko? Beresiko Jadi 400 orang beli Media sisanya cast member keluarga nonton Lu bayang gak? Tapi pati untuk isi Orang-orang personal Tapi ini bukan penonton bayarannya Beda ya Bukan gue bayar orang nonton Cuma media Undangan Undangan Ketika mereka nonton Akhirnya mereka story Akhirnya Akhirnya mereka kayak Tidak Ini worth it Ini worth it Ini worth it Dan untungnya Pasti ada kritikan Pasti ada kritik soal Adalah Semua acara gak ada yang sempurna Tapi mayoritas orang bilang Acara ini sukses dan berhasil Mayoritas orang Kalau tidak, tidak mungkin Show show berikutnya motor racing dong Gak mungkin dong Gak mungkin dong Semoga di Oktober ini kita bikin lagi Dan semoga orang mau Itu dia Saya tanya sedikit saja Boleh, boleh Sejak awal kamu plan untuk 6 show? Iya Bukan kayak Bentar Satu show berapa jam? Satu show 3 jam Itu 3 jam itu satu show kan? Satu show 3 jam Sehari berarti dia main 6 jam? Iya Sehari kita main 6 jam Cuma istirahat 15 menit Teater musik gak? Jadi gue Gue sama aja nyanyi Acting Nari Juki kok nonton tidak waktu itu? Juki gak nonton Habis ini kita nonton filmnya kamu Baru kita nonton teaternya mereka lagi ya Kok dengarin tadi? Nonton bukan filmnya dia Nonton dia Dan menurut salah satu hal yang paling gue Kemarin kan gue podcast sama Radit Bukan suatu Juki Dia memang ngundang gue untuk ngobrol aja Satu dari komplemen terbesar adalah Ketika Radit ngomong Ini Radit Dika ya Dan dia ngomong bukan sebagai teman Dia ngomong gini Setelah gue nonton Polarisasi Gue jadi terbakar untuk melakukan musikal juga Radit Dika juga Gue juga mau bikin semacam musikal dengan cerpen-cerpen Gue mau bikin semacam kayak gitu Ketika lu punya orang sekreatif Radit juga terbakar untuk membuat kalian lagi Itu 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 kayak wow Radit udah kayak Gue udah nonton gitu Itu oke kalian nonton bersama Yang kedua nonton please Yang kedua please Yang kedua please nonton Kita sempat yang di noise kan Abang Ya di noise kita udah promo Gua udah promo di noise Di show nya kita Amin 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 Pokoknya kita harus Iya kita lupa Tapi gue sama Kak Jo Umatang ngatik lagi Tapi yang penting sebuah Oktober 27 Juni Dapain Wendy Oke Bulan ini Minggu depan Minggu depan Minggu depan Kita nonton sama-sama Juki dulu Betul Gak ada alasan sekolah Gak ada alasan Gak ada alasan Lagi libur sekolah Tapi kau sudah siap ini ditonton sama Pak Nyokrang ya Siap boleh Nanti gua bagikan aja Siap 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 Ya saya siap Apalagi ini aman semua umur Dan lucu-lucu Aman semua umur itu artinya Bukan hanya sekedar aman Tapi menarik untuk semua umur Menarik untuk semua umur Dan disini Nonton semua Jangan nonton Coki Coki gak penting Coki gak penting Coki gak penting Coki contoh buruk anak-anak Gak nih Ini dia ketau sendiri Ini dia ketau sendiri Juki promo dong ajak penonton Juki pembelian acara lu ya Oke Wala Jagut Soal Juki gue jelek banget Wala Jangan lupa nonton Si Juki The Movie Harta Pulau Monyet 27 Juni di bioskop kesayangan anda Wala Ajak kakak Tante Ya ada-ada yang libur sekolah kasih mereka hadiah dengan menonton Juki The Movie Harta Pulau Monyet Saya juga pasti Kasih Tosok punya penakan-penakan di sana Untuk nonton langsung film Juki Saya juga kasih tau orang-orang Karena di kupunya tempat Harus naik kapal Naik pesawat Kepul Monyet Naik kapal kok Naik ke Sorong Sorong baru ada Wow Sorong baru ada Tapi Anyway Setelah ini Teman-teman jangan lupa nonton film Juki Dan yang kita tunggu lagi ada Nonton film Juki 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 Iya 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 Jadi saya dengar nya C Mata film Juki? Gak mungkin film Juki lah Gak mungkin film Juki Saya dengar nya C di awal Sumpah Saya dengar nya begitu Apa harus dengar gitu gak? Jelas-jelas Nonton film si Juki Masa saya C Juki Kita nonton film Juki Dan Saya tidak sabar lagi Menunggu karya-karyanya dia Betul Betul Sukses juga ya Salam buat ke Jovi juga Terima kasih Terima kasih Tetap peduli lah Kami menitipkan lah Karena kami mau Kocak tolol Kocak tolol Kita mau kocak tolol Kobe di Satir Kayaknya sudah terlalu ringan untuk mereka Sudahlah Kalian lihat Kau mau di Satir itu Ending-endingnya hanya Kuak 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 Berani banget Berpengaruh apa-apa Terima kasih Hei Mari kemari, jangan lupa subscribe juga, komen-komen juga sedikit sedikit, share-share juga. Betul, tonton tiap episodenya, selalu di mari kemari. Mari ke, Mama Tari!